Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin nama aku Pedro Sebenernya aku ini keturunan Padang Yang tinggal di Palembang Dan aku dianggap pelit Hei Bukan pelit Irir Dari didikannya aja udah beda Pas masih kecil dulu tiap dikasih mama duit Druk ini 20 ribu Buat kamu jajan 10 ribu 10 ribunya lagi Mama tabungin Ini mama aku ngajarin irit Kalau memang ngajarin pelit Ini 20 ribu Buat kamu Tentu tidak Hidup ini keras Gila loh Contoh irit lain itu ada di film Dilan Contoh irit lain Pas adegan makan bakso Tau ya nonton semua ya adegan makan bakso Nah Dilan ngambil kerupuk Terus dia bilang Milea ini ada kerupuk Kita bagi dua ya Setengahnya kamu makan disini Setengahnya lagi Kamu makan di rumah Nah ini Dilan ngajarin irit Kalau Dilan ngajarin pelit Milea ini ada kerupuk Aku bagi dua ya Aku bagi dua ya Setengahnya aku makan disini Setengahnya lagi Aku makan di rumah Nah terus aku juga mau bungkus Bang bakso tiga porsi dibungkus Milea yang bayar Hidup ini keras Milea Milea minta dua ribu buat parkir Dan juga banyak yang menganggap Sistem matematik orang Padang itu cuma tiga Tambah kurang kali Mereka gak mau bagi Ini salah menurut aku Salah Kalau memang bener Berarti bapak-bapak Padang Gak bisa ngajarin anaknya matematika Misalnya lagi ngejain PR kan Dua tambah dua Empat Empat kali dua Delapan Delapan bagi dua Pak Oi Delapan bagi dua berapa Jangan Susah-susah dapet delapan Kita lagi kurang modal Jangan lancar pagi Besoknya dikumpul Dipriksa sama guru Bener Bener Delapan bagi dua gak diisi Hmm dasar pandang Sebenernya aku ini pandang Karena keturunan mama Selain nurunin pola pikir Mama juga nurunin Skill dagang Salah satunya Teknik hitung duit Teknik mama itu Ya Allah Ngalah-ngalahin mentalis Jadi waktu itu pernah ada orang bayar Ini bu uangnya Satu juta tiga ratus ribu Beliau cuma ngitungnya gini Pas Aku kira kebetulan Nah Tiba-tiba ada yang bayar lagi Ini bu satu juta delapan ratus Kurang dua ratus tiga puluh lima ribu Hah bener bu Ini Ini kurangnya Nah baru pas Padahal lebih Aku berharap kemampuan mama ini meningkat Misalnya jadi lebih detail Wih ada orang bayar lagi kan Ini bu uangnya satu juta Tiga dari sepuluh seratus ribuan ini Adalah uang palsu Dari mana ibu tahu Karena baru saja ada satu lembar yang buka mulut Pelanggannya gugup Duitnya diambil Diceke Kenapa kamu ngomong Tapi masalahnya Teknik hitung duit mamaku ini Bisa jadi masalah di tempat lain Misalnya di bank Dipanggil manajer Disuruh hitung duit dalam berangkas Nizar coba kamu hitung duit dalam berangkas Oke 14.655.735.000 Ah serius Gak percaya pak Hitung sendiri Manajernya masuk berangkas Akhirnya jadi obrol lah di kantor Eh kamu tahu gak Manajer kita pak Suwia Hah Emang kenapa Udah empat bulan lalu berangkas Saya beduh terima kasih ya Saya beduh Halo dalur Saksikan Suci Delapan Tiap Sabtu jam 7 malam Di Kompas TV Dan Cek terus di Youtube Stand Up Kompas TV Buat tahu materi terbaru kami Tiap minggunyo Jangan lupa ya Like and subscribe sebanyak-banyaknya Let's make love Jangan lupa ya